selamat menikmati oke teman-teman yang baru nonton yang baru gabung dengan channel kita jangan lupa di subscribe channelnya di like, di komen, di share dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan update pengerjaan di dalam kapal oke kita lihat saja ya untuk pengerjaan di dalam oke di depan kita ini pengerjaan pertama kita punya pesanan pelapis mobil pickup ya untuk rencana digunakan untuk mengangkut ikan jadi mobilnya ini menggunakan mobil carry jadi dia itu nanti melapisi untuk bagian belakangnya ya jadi ini eksekutornya Bang Iping untuk samping kiri kanannya ini sudah dicetak ya ini baru selesai pengucuran jadi Pak Guru ini target berapa hari Pak Guru? dia tidak berada target karena dia trauma kemarin dia target sama saya 3 hari ternyata pengerjaannya 2 hari lebih saja oke ya ini insya Allah 2-3 hari lah bisa selesai ya mudah-mudahan Pak Guru sehat selalu bisa selesai pengerjaannya oke berikutnya ini ada kepala dan ekor naga ini untuk perahu naga sudah selesai epoksi ini masih dirapikan ya menggunakan dempul ini mau dicat kembali oke ini ada empat empat buah kapal empat buah perahu naga jadi ini ekor naganya ini kepala naganya masih sementara oh salah maksudnya di belakang ini kepala naga oke jadi ini insya Allah satu hari ke depan sudah selesai proses mengecatan oke berikutnya kapal transportasi pesanan dari Kona Utara Patan Jolor 02 ini alhamdulillah untuk pengerjaan keseluruhan hampir rampung tinggal berapa persen saja ini sudah selesai pengecatannya kemudian untuk besin juga itu sudah dipasang di bagian dalam ya oke kita lihat saja oke dari ini ya untuk mesinnya sudah terpasang dua buah mesin kemudian satu gearbox oke jadi ini ya untuk update-annya ini di bagian dalam ada penambahan untuk bangku penumpang oke ini sementara pengerjaan insya Allah sebentar sore ini sudah selesai oke kita lanjut bagian atas ini ruang steering ruang kemudi oke jadi posisinya seperti ini ya untuk bagian atas itu lubang ya sirkulasi udara lebih bagus lagi ya tapi nanti akan ditutup ada penutupnya bagian atas ini persiapan anten oke untuk handle semua sudah terpasang oke ini handle-nya ini untuk gearbox-nya oke jadi untuk pintu bagian depan ini kita menggunakan pintu yang geser oke jadi berikutnya berikutnya nanti ini ini karena berhubung yang punya sudah pulang ke Kunal ya jadi nanti insya Allah seminggu berdepan ini nanti dia datang kembali untuk perlapian mesinnya ya jadi semua instalasi mesin terpasang kemudian setelah itu dua tiga hari berikutnya kita siap turunkan oke dan update-an yang terakhir kapal pesanan Nabi Reh Papua kapal pesanan Papua untuk update-an progress dia sudah oke bagian dalam sudah rapi ya sudah score tinggal jendela ini dipotong kemudian dipasang kris jendela oke ada dapur dan juga WC oke kalau teman-teman bisa lihat ya kemudian lihat-lihat flashback kembali upload tanku yang lama ini mirip sekali dengan bintang Arafa ya untuk model kapalnya bintang Arafa pesanan dari Tarafu Wameo itu yang digunakan untuk mengaput ikan ini yang keren punya cuma dia agak kecil ya dibandingnya bintang Arafa kemarin oke teman-teman jadi untuk update-an kita cukup itu saja dulu ya yang saya infokan ke teman-teman kita akan coba update kembali di video-video selanjutnya oke buat teman-teman yang sudah mensubscribe yang sudah mensupport channel kami terima kasih banyak semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT amin ya rabbal oke sampai ketemu lagi di update-an berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati